Hai nih ada sikok lagi nih masih mengenai sapo PP nih Senin pagi menertibkan bangunan liar di Jalan Yosudarso nih sapo PP menertibkan di RT limo Kelurahan Sijinjang kecamatan Jambi Timur kota Jambi alasannya pasti ada alasan mengapa ditertibkannya udah lor penertiban ini dikarenakan akan adanya pelebaran jalan oleh balai jalan nasional nih jadi jangan salah paham yoh lor kita pantau di pantauan manjek dua lapak pedagang di Jalan Yosudarso tepatnya di persimpangan trafik Kelurahan Sijinjang kecamatan Jambi Timur dibongkar oleh Satuan Polisi Pamung Praja kota Jambi pada Senin 18 Juli 2022 pagi penertiban bangunan liar ini dikarenakan dianggap melanggar ketertiban umum ratusan personil Satpol PP kota Jambi pun diturunkan untuk membongkar lapak pedagang tersebut penertiban ini lantaran keberadaannya mengganggu proses pelebaran jalan yang dilakukan oleh balai jalan nasional penertiban itu juga sempat diwarnai protes oleh seseorang yang mengaku sebagai pihak penyewatan alokasi tersebut begini sebelum terjadi seperti ini kami sudah ada mediasi kantor lurus jenjang dan orang PU daa serta orang apa kontraktor sudah menyatakan ada memberikan kesanaan kompensasi terhadap warga kita anggota kita pemerintah sila dan kami sudah terima itu nah dua hari kemudian datanglah mereka usah-usah daripada kontraktor ke rumah yang terdampak ini ada saudara endang ingin memberikan kompensasi sebanyak 5 juta ternyata beliau mau menerima enggan sebab kami sudah sama-sama bergerak untuk mediasi nah kesini-sininya kami jadilah seperti ini pembongkaran secara paksa oleh pemerintah yang memang kita juga gak ada hal-hal lagi dari protokol pemerintah Kasat Pol PP Kota Jambi Mustari Avandi mengatakan kompensasi sebagaimana dimaksud sudah dilakukan oleh pihak kontraktor ia menegaskan bahwa ganti rugi tersebut diterima oleh pemilik tanah bukan penyewa tanah tersebut sehingga lapak pedagang tersebut dianggap bangunan liar Tidak melakukan perkuasaan jalan nasional di Sijidjang dan ada bangunan liar yang tidak memiliki biji dari laporan kejadian itu dilakukan penyidikan oleh petente dan ada surat penyataan dari pemilik tanah bahwasannya tidak pernah melakukan dan memberikan sewa-menyewa kepada si pelaku usaha ataupun yang memiliki bangunan dan kita sudah melakukan proses penyidikan langsung berikan cara pengurusan dan asal terbangunan yang memang ketika dipanggil dua-dua kali tidak kooperatif dan hari Jumat sudah kita layankan untuk melakukan pemongkaran sendiri hanya dua yang kooperatif melakukan pemongkaran sendiri dan satu ini Pertama saudara kita tidak melakukan pemongkaran dan sudah kita lakukan pemongkaran dan pemongkarannya tersebut nanti kita akan taruh ke tempat yang diminta kepada si saudara ini nanti mudah-mudahan masih bisa dimanfaatkan yang bersangkutan dan ini adalah salah satunya adalah kita mendekatkan perdanaan wabarakat di konggur ini semua tetapi tiba-tiba Dimas Anjaya Cek TV melaporkan Dimas Anjaya Cek TV